Anda harus punya jiwa bantu kepada siapapun. Paling tidak Anda dengar orang perlu bantuan. Anda bergerak kok hatinya. Kalau Anda punya, kalau tidak Anda berusaha dan seterusnya. Suatu ketika ada satu orang menikah. Tuntutan dari mertuanya. Laki-laki ini punya motor satu-satunya. Untuk bekerja. Kemudian apa begitu? Apa? Tuntutan mertuanya harus gini sampai jual motor. Sehingga dia tidak bisa kerja nasib buruk itu anak. Kenapa mertua begitu kok masih mau? Ya, apa adanya dulu ngaku? Jangan memaksa. Akhirnya apa? Betul. Yang semestinya bulan madu jadi bulan garam dia. Akhirnya memikir hutang, mikir ini gak kerjaan. Termasukkan dandang resepsi harus wahl, harus jutaan. Sehingga calon pengantin laki-laki harus mengeluarkan duit yang banyak dan sebagainya. Betul senang-senang dianjurkan. Tapi kalau bikin susah gak boleh. Sebab model gaya-gaya jahiliah itu apa? Kayak jual anak perempuan. Tapi Anda sebagai seorang. Sebagai manusia itu bercita-citalah untuk kita itu menolong dan memberi. Ini kadang-kadang kita berpikir kurang cerdas. Sebagai contoh ya ini saya panjangkan sedikit. Karena Pak ini banyak mertua-mertua yang aneh, adik-adik ipar yang aneh dan sebagainya ya. Adiknya minta. Kadang-kadang iparnya seorang istri. Suami saya itu kalau sama adiknya. Dikit-dikit kasih duit adiknya. Duit-adiknya. Loh, long abangnya memang dia. Loh kenapa ngasih adiknya kok gak boleh? Memang ada perempuan-perempuan aneh yang begitu tuh. Kadang-kadang senang berkajian juga model begitu tuh anehnya. Ngajinya itu gak pernah denger kayaknya. Bukan yang ini, ini mah baik semuanya. Cuman hanya kadang-kadang begitu tuh ngomongan kita itu kadang-kadang bener juga satu dua itu. Yang paham tobat. Jadi, karena keluahannya juga orang menjamaah kita juga sebetulnya. Kita pusing juga ini cara berpikirnya. Yang bener deh. Kalau istrimu rindu membantu adiknya, berarti kamu harus bangga istrimu punya hati. Kemudian minta kepada anda, gak usah repot. Sudah nafaka minta ini. Yang dimintai istrinya, abang adik perlu bantuan. Jangankan kok adik ipar. Anda harus punya jiwa membantu kepada siapapun. Paling tidak anda dengar orang perlu bantuan. Anda bergerak kok hatinya. Kalau anda punya, kalau tidak anda berusaha dan seterusnya. Jangan anda biasa cuek melihat orang yang perlu bantuan. Seperti itu ya. Jadilah orang bisa berbagi, membantu dan seterusnya. Di saat anda bisa membantu jangan berkelur kesah. Ada anda orang kaya sering datangi. Saya itu sekarang punya gara-gara sering melihat saya sedekah. Dikit-dikit ke saya, dikit-dikit ke saya. Kalau dia berpikir cerdas sedikit, alhamdulillah dong saya jadi tumbuhan. Daripada saya yang suka minta-minta. Kan begitu ya? Alhamdulillah dia datang lagi. Pahala, pahala, pahala. Itu loh. Jadi berpikir yang lapang. Apalagi jika sedekah untuk saudara. Kayak tadi itu. Untuk saudara. Adik minta, gak apa-apa. Cuma kami ingatkan. Jangan biasa jadi benalu. Ada orang jadi benalu. Kerjaannya minta-minta. Keliling. Minta-minta. Wah ini macam-macam. Kadang ustadz juga kerjaannya minta-minta. Anak ustadz. Punya makom, keliling, minta-minta. Wah ini kacau. Siwa pengemis. Rendah. Sama, adik juga begitu. Padahal sudah cukup dia. Gak mau pakai duitnya sendiri. Minta kepada abangnya. Bang, kebiasaan minta-minta. Biarpun kepada abangnya gak pantas dong kalau sudah mandiri. Kalau sudah mampu. Jangan minta-minta terus. Ada jiwa pengemis, jiwa rendah. Bukan jiwa berbagi. Jiwanya jiwa minta-minta. Itu adalah rendah. Biarpun dalam keadaan halal. Apalagi kadang sudah cukup kalau minta-minta. Sudah gak halal lagi. Semoga Allah menjaga kita. Dari hal-hal yang rendah seperti itu. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbam